Kalau tadi sudah dari atas, sekarang mari kita jajaki kota Kapadokia dari bawah. Berdasarkan sejarahnya, terbentuknya batuan kapur Kapadokia berasal dari letusan gunung berapi, yaitu gunung RCS dan gunung Hassan. Abu vulkanik dari kedua gunung api ini memadat dan berubah menjadi batuan lunak. Akibat hujan dan angin yang berlangsung selama jutaan tahun, membentuk batuan unik seperti cerobong pering. Masya Allah, saudaraku, tadi saya baru saja naik balon udara, Kapadokia dari atas begitu indah. Alhamdulillah sudah masuk waktu zuhur, sekarang saya waktunya untuk sholat sebelum melanjutkan perjalanan menelusuri cecak Al-Quran. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tidaklah kamu mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia. Akan tetapi banyak manusia yang mendapatkan azab. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, niscaya, tiada seorang pun yang dapat menjadikannya mulia. Sesungguhnya Allah maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Sebagai umat muslim, menjalankan semua yang telah Allah perintahkan adalah kewajiban. Termasuk jika sudah waktu masuk sholat, segeralah bergegas untuk menjalankannya dan jangan pernah menunda-nunda. Tak hanya manusia, alam semestapun juga bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya baru saja selesai soal zuhur. Dan bisa dilihat ini adalah pengalaman pertama saya. Dan mungkin akan pertama kali dan satu-satunya seumur hidup sholat di depan pemandangan yang luar biasa di Kapadukia. Masya Allah. Perjalanan mensyukuri kebesaran Allah di Kapadukia kembali saya lanjutkan. Tak hanya indah dari udara dan di permukaan bumi, ternyata Kapadukia juga memiliki kehidupan dalam jaring raksasa yang tersembunyi di bawah bumi. Kalau tadi kita melihat keindahan Kapadukia dari atas dan sekarang kita melihat keindahan Kapadukia dari bawah tanah. Ini adalah kota bawah tanah Derinkuyu atau Derinkuyu Underground City. Nah, kota Derinkuyu sendiri ditemukan tahun 1963 oleh warga lokal secara tidak sengaja. Derinkuyu memiliki kedalaman dari perbukaan tanah hingga 85 meter. Terdapat terowongan sepanjang ratusan kilometer. Terowongan untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Di dalamnya terdapat lebih dari 200 desa kecil. Kota yang mampu menampung hingga 20 ribu orang ini merupakan kota bawah tanah terbesar di dunia. Kota bawah tanah ini terbentuk dahulu kala dari letusan gunung RCS dan juga gunung Hasan, mengeluarkan ambu vulkanik dan juga lahar dingin. Kemudian pada masa kerajaan Hidit, mereka memahat-mahat hingga akhirnya ini bisa ditempati oleh warga atau juga penduduk. Derinkuyu dibangun sekitar abad ketiga sebelum masehi sebagai tempat persembunyian dari musuh. Dan kota ini pun digunakan orang-orang Kapadokia zaman dahulu hingga 2000 tahun lamanya. Di sebelah kanan saya, ini adalah pintu yang dibuat pada masa kerajaan Hidit untuk melindungi penduduk dari marah bahaya pada saat itu. Jadi pintu ini bisa ditutup di area sini sehingga penduduk yang ada di dalam merasa aman. Derinkuyu dibangun dengan berbagai sarana dan prasarananya. Setelah ini saya lihat, di sini adalah, dahulu kalinya adalah tempat ibadah. Dan beberapa tempat di sini juga ada yang memang tempat khusus untuk menyimpan makanan, tempat tinggal dan juga beberapa kamar. Sekarang saya sedang memasuki satu area dan ini, ini dahulu kalanya adalah sebuah makam. Di beberapa tempat di goa ini atau underground ini diberikan beberapa kata seperti ini agar bisa terlihat pada saat dahulu kalinya ini adalah sebuah makam. Tak hanya itu, bahkan lokasi untuk memelihara hewan ternak juga dibangun di sini. Hewan ternak berada di atas dekat permukaan tanah. Hal ini untuk mengurangi aroma tak sedap dan gas beracun yang dihasilkan oleh ternak. Sesuai dengan Quran surat nambah ayat 7, Allah memancangkan gunung-gunung sehingga manusia bisa tenang di atasnya. Yang bisa terlihat, pada zaman dahulu kalah, manusia menggunakan underground city ini untuk melindungi dari musuh. Orang-orang dahulu membangun kota derin kuyuh ini sangat jenius. Mereka telah memikirkan lubang ventilasi sehingga membuat orang-orang yang tinggal di bawah tanah ini tidak kehabisan udara. Bahkan, suhu udara di kota bawah tanah ini stabil saat musim panas ataupun musim dingin, yakni sekitar 12 derajat Celsius. Masya Allah, kabar ke Allah. Memang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, pasti ada manfaatnya untuk manusia. Salah satunya adalah ini. Yang dahulu kalah adalah akibat letusan gunung berapi yang bisa bermanfaat untuk manusia. Satu lagi, jejak Al-Quran yang terungkap dari bunganya Allah yaitu di Kapadukia, Turki. Saudara ku, dari sinilah penggambaran kisah Nabi Muhammad ketika masih kecil. Masya Allah. Wuuuh, kembang kol. Ini besar banget kembang kolnya dan lihat deh, seger banget karena langsung panen. Dahulu kalah Nabi Musa AS meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengirimkan air. Terima kasih telah menonton!